Sebenarnya, 588 calon Jemaah Umroh Kota Banjarmasin masih belum bisa dipastikan berangkat oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, ketetapan ini mengacu pada empat peraturan baru yang keluar pada tanggal 22 September lalu terkait aturan keberangkatan Jemaah Umroh. Aturan baru tersebut yakni 30% kapasitas Masjidil Haram atau sekitar 6.000 Jemaah per hari untuk warga Saudi ataupun non-Saudi yang ada di dalam. Kedua, 75% kapasitas Masjidil Haram dengan 15.000 Jemaah per harinya untuk warga Saudi ataupun non-Saudi yang ada di dalam negara tersebut. Dalam aturan ketiga, pihak Arab Saudi masih memilih daftar negara yang diperbolehkan seperti yang tertuang pada aturan keempat yang membolehkan daftar negara mana saja yang telah terbebas oleh kasus COVID-19. Kalau kita melihat daripada tahap yang keempat, itu kan berarti seluruh dunia sudah selesai pandemi, corona begitu ya. Itu juga yang dibuka 100%. Nah, yang jadi permasalahan juga tentunya adalah yang tahap ketiga yang dimulai pada 1 November. 1 November ini, itu pun mereka melihat juga daftar negara yang diperbolehkan menurut peksi mereka. Pemerintah Arab Saudi akan kembali membuka pintu umroh mulai 4 Oktober dengan pembatasan jumlah jemaah dengan penerapan empat aturan protokol tadi.